Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Yul Troop, bukan Youtuber Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dimanapun berada selalu diberi kesehatan yang dahsyat serta risiko yang melimpah Dan juga diberi kemudahan dalam mencapai apapun yang diinginkan Oke guys, di video kali ini saya akan sharing atau berbagi hal ya Dimana hal ini sangat perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan modifikasi PoE ya Jadi modifikasi PoE itu teman-teman melakukan sedikit modifikasi terhadap access point atau router ya Dimana sistem peristrikanya itu langsung diinjek dari rumah Dengan menggunakan beberapa alat ya Seperti ini ya Ini adalah kabel PoE splitter PoE splitter seperti ini Ini adalah PoE splitter ya Jadi kalau beli PoE splitter seperti ini Ini sudah satu pasang Jadi PoE yang cowok dan ceweknya dimasuki Kemudian yang perlu diperhatikan juga teman-teman itu Adapter ya Misalnya kita mau memodifikasi modem bekas indium ini ya Merek Huawei Jadi ini nanti kita modifikasi menjadi PoE misalnya Ini kan belum PoE nih Jadi tinggal dikasih splitter seperti ini Cara Moneksiinnya nanti Ininya ke power sini Kemudian ini ke Kemudian yang ini Disambungkan dengan kabelan yang panjang Ya mungkin beberapa Belas meter atau puluh meter Disambungkan ke sini Terus Yang diperhatikan juga Teman-teman adaptor bawaan ya Ini adalah adaptor bawaan Modem bekas indium Disini tertera Ini kelihatan Kecil-kecil banget tulisannya 12V 1,5A Kelihatan gak guys Kelihatan ya Jadi teman-teman nanti Yang harus diperhatikan itu adaptor ya Tegangannya Jadi ini itu mampu diangkat dengan Tegangan 12V 1,5A Dengan kabel yang normal Yang misalnya panjang kabel segini Jadi nanti Gimana caranya agar Adaptor ini Bawaan ini bisa ngangkat Atau bisa menstabilkan Modem ini yang kita modif menjadi Poe Dengan menggunakan tarik kabelan yang panjang Terus yang perlu diperhatikan lagi juga Teman-teman Harus punya ini ya Ini multimeter Buat mengukur tegangannya Jadi nanti kita bisa mengecek tegangannya berapa Terus Stabilnya di Berapa For Agar nanti Modem kita Atau access point kita itu stabil Nggak Reboot Atau restart secara Otomatis sendiri ya Karena kekurangan tegangan Terus Teman-teman juga Oh kalau nggak punya Multimeter seperti ini Teman-teman bisa menggunakan Mini Full meter seperti ini ya Ini sama Ini juga fungsinya Sam full meter Murah ya Jadi Ini sengaja kemarin ada stop Buat bikin modif Step up dan step down Terus Teman-teman juga Yang harus diperhatikan Juga harus Punya ini ya Modul Ini Modul step up dan step down ya Ini saya buka aja dulu Ini adalah Modul Step Step up ya Ini modul step up Nanti ini fungsinya Untuk menaikkan tegangan ya guys ya Jadi dimana Misalnya Adap terbawaannya ini Tidak mampu mengangkat Atau tidak mampu menghidupkan Akses point Karena sudah dimodifikasi Ditarik dengan kabel yang panjang Jadi otomatis dia Jadi otomatis dia tegangannya itu Atau arusnya Habis di jalan guys Kemakan oleh kabelnya Apalagi kalau kabelannya itu jelek Ini tidak akan mampu Jadi agar mampu Teman-teman bisa Memodifikasi Adapter ini dengan menggunakan Step up Jadi ini nanti dikawinkan ya Dimodifikasi Jadi nanti Ini misalnya Awalnya 12V Ditambahin alat ini Nanti kita bisa Naikin tegangannya Sampai 24V Atau sampai 30V Dengan alat ini Kemudian Teman-teman juga Harus punya Step down ya Step down Nah sama sih Seperti ini Bentuknya sama kayak ini ya Hampir sama Step down Jadi step down Ini step down ya Ini step down yang Sudah ada Vollmeternya Atau digital Sorry batu guys Ada vollmeternya Jadi step down ini Nanti fungsinya Ketika kita Misalnya Adapter yang Bawaannya ini Tidak mampu Meskipun kita Naikkan sekian Volt Karena mungkin Ampernya kurang Jadi mungkin Nanti kita bisa Modifikasi Modifikasi lagi Dengan menggunakan Adapter lain Misalnya Kita di rumah Punya adaptor Sekian Volt Misalnya punya Adaptor 24V Atau 30V Atau 32V Nanti kita kasih Step down Seperti ini Jadi Step down ini Fungsinya nanti Untuk Menurunkan Tegangan adaptor ya Guys ya Jadi kita Nanti bisa Langsung Praktikan aja ya Jadi nanti Biar gampang Dan mudah Ketika Kita melakukan Modifikasi POE Dan hasilnya Agar sesuai Dengan apa Yang kita inginkan Oke guys Sebelum saya Harikan videonya Seperti biasa Jangan lupa Di subscribe Dulu channel saya Di like Di komen Serta di share Jika berkenan Dan juga Jangan lupa Di pencet Tombol loncengnya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Dengan video Yang baru saja Saya upload Oke guys Simak video saya Terus Jangan di skip Oke guys Sekarang Kita langsung Praktek ya Ini kita Colokin dulu Kesini Kita Ukur Tegangannya Ya Ini Tegangannya 12, Sekian Volt Ya guys Terus Sekarang Ini Saya hubungkan Ke Kabel splitter Ini Seperti ini Kemudian Saya hubungkan Kesini Lalu Yang ini Saya hubungkan Kesini Seperti ini Kemudian Saya tes lagi Apakah Tegangannya Masih tetap Atau berkurang Tegangannya Masih Tetap 12 Tapi dia Tidak Stabil Ya guys Cepatannya Tegangannya 11 Sekarang 12 Oke Sekarang Kita coba Untuk Menyalakan Modem ini Atau Akses point ini Apakah Dia mampu Mengangkat Ini Kabelnya Sekitar 80 meteran Ya guys Ini ya Tidak ada Kabel pendek Tadi mau nyari Yang 15 meter Tapi Lagi dipakai Oke Saya nyalakan Apakah Dia Mampu Mengangkat Akses point ini Dengan Dengan adaptor Bawaannya Dengan Panjang Kabel 80 meter Kita tunggu Beberapa saat Biasanya Itu Kalau Normalnya Kita colokin 10 Sampai Sekian detik Itu Udah Langsung Nyala Semua Kita tungguin Bentar Apakah Dia Mampu Menyala Oke Sepertinya Adaptor ini Tidak Kuat Untuk Mengangkat Ini Dengan Panjang Kabel 80 meter Sekarang Sekarang Kita Coba Untuk Dicolokin Langsung Aja Apakah Dia Nyala Takutnya Modemnya Yang Tidak Normal Saya Colokin Langsung Kita Tunggu Belum Nyala Juga Kita Tunggu Bentar Ya Guys Running Nya Lama Oh Ya Guys Itu Yang Belum Subscribe Channel Saya Silahkan Di Subscribe Dulu Dan Jangan Lupa Juga Di Like Di Comment Serta Di Share Jika Berkenan Oke Guys Udah Nyala Berarti Modem Ini Normal Jadi Sekarang Akan Saya Nyalakan Dengan Menggunakan Adaptor Yang Sudah Saya Kasih Step Up Ini Ini Adaptor Yang Sama Guys Ini Saya Matikan Dulu Ini Adaptor Yang Sama Guys Cuma Yang Ini Udah Saya Kasih Modul Step Up Apakah Dengan Adaptor Bawaannya Ini Mampu Mengangkat Kabel Dengan Panjang Kabel 80 Meter Apakah Mampu Untuk Menyalakan Access Point Ini Kita Coba Ya Ini Sudah Ada Modul Ya Colokan Seperti Ini Kemudian Saya Colokkan Disini Seperti Ini Lalu Ini Saya Kasih Ini Capit Buah Buat Mengecek Tegang 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 Satu Lagi Tadi Ini Saya Capitkan Kesini Ya Guys jadi buat mengontrol tegangannya oke guys disini menunjukkan tegangannya 12,4V akan kita naikkan kita naikkan dengan cara seperti ini tidak kelihatan ya guys ya nah disini tidak kelihatan juga saya kasih ini biar agak dekat oke ini saya naikkan guys ya ini saya nyalain dia nanti ngangkatnya di berapa volt kita putar pelan-pelan ya guys ya disini saya coba untuk dinaikkan ke 20V ya dengan adapter bawaannya saya naikkan apakah mau menyala dia kita tunggu sebentar dia nyala guys ya kita cek dulu apakah dia stabil lapanganya oke sepertinya dia stabilin ini sekarang kita coba turunkan ini sekarang kita coba turunkan sedikit demi sedikit ya ini kan tadi 12V awalnya kalau tidak pakai kabel panjang ini barusan saya tembak langsung untuk saya naikkan ke 20V dan ternyata si access point ini menyala dan ini stabil ya dia belum restart atau reboot lagi saya coba turunkan tegangannya misalnya ke 15V apakah dia stabil di 15V kita turunkan dulu tegangannya pelan-pelan kita turunkan pelan-pelan aja ya menuju ke 15V oh ya guys itu yang belum subscribe tolong di subscribe dulu channel saya jangan lupa di like di komen serta di share jika berkenan dan juga jangan lupa di pencet tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang saya upload ternyata dia di 15V tuh dia di titik 15 16 15,8 dia down guys ya tidak stabil tuh dia reboot sepertinya jadi saya akan saya set lagi saya naikkan lagi misalnya ke 17V apakah dia mau ngangkat apakah dia mau ngangkat kita naikkan pelan-pelan kita tunggu dulu di titik 17V apakah dia mau nyala oke guys ngopi dulu guys ya mantap tuh sepertinya dia di 17 gak mau ngangkat guys ya kita coba naikkan lagi ke 18V atau 19V ya 18V masih belum mau ngangkat kita naikkan lagi ke 19V ini di titik 19V apakah dia mau hidup dia di titik 19V guys ya nyala kita tunggu berapa saat apakah dia restart lagi kalau restart berarti 19V masih belum cukup dari adep terbawaan untuk dinaikkan ya menggunakan step up kita tunggu beberapa saat apakah dia stabil oke sepertinya dia stabil di titik 19 guys ya oke jadi caranya seperti itu ya guys ya untuk modif POE atau menggunakan splitter ya jadi yang perlu diperhatikan itu tegangannya ya agar akses point tidak restart atau reboot kembali oke terima kasih sudah menyimak video saya sampai habis semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih